TNI Angkatan Laut pada Jumat 16 April 2021 menyerahkan sejumlah bantuan kepada pemerintah Kabupaten Alor untuk didistribusikan kepada korban bencana Alor. Bantuan TNI Angkatan Laut diantar langsung menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut yang berlabuh di Pelabuhan Kalabahi. Komandan Lantamal Tujukupang, Laksamana Pertama, TNI, IG Kompiang, R. Wibawa berharap agar dengan hadirnya bantuan ini masyarakat Alor tidak merasa sendiri dalam menghadapi bencana karena ada banyak pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun berbagai pihak lainnya yang peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat Alor. Dirinya juga berharap agar masyarakat Alor segera bangkit dan beraktifitas secara normal. Saya mengharapkan bahwa masyarakat yang terdampak di Kabupaten Alor ini merasa tidak sendiri. Bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana peduli kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, masyarakat terdampak di Kabupaten Alor segera bangkit dan semangat tetap untuk bisa segera melaksanakan aktivitasnya yang normal seperti setiap kalah. Tidak usah berkecil hati bahwa kita semua tidak sendirian. Kita bersama-sama, baik dari pusat maupun dari provinsi, kemudian dari Jakarta, semua peduli terhadap kita. Karena kita bersaudara semua. Mudah-mudahan yang kami bawa dan kami berikan segera dapat disalurkan oleh Bapak Bupati dalam hal ini. Pemerintah daerah setempat bisa segera didiribusikan dan diserima secepatnya kepada masyarakat terdampak. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dapat bermanfaat. Merespon hal tersebut, asisten pemerintahan dan kesra Setda Alor yang sekaligus merangkap sebagai juru bicara penanggulangan bencana Kabupaten Alor, Ferdi Ilahal Esha, mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, khususnya Dandan Tamal Tujukupang yang hadir di Alor membawa bantuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Alor sangat berterima kasih. Berterima kasih kepada Dandan Tamal Tujukupang bersama rombongan yang tiba di kalabahi membawa bantuan. Dukungan sekaligus memberi semangat, motivasi kepada masyarakat Kabupaten Alor yang terdampak bencana Seroja yang terjadi puncaknya tanggal 4 April kemarin. Dirinya juga mengatakan bahwa nantinya setelah bantuan dibawa ke posko untuk didata, kemudian akan segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana. Kita harapkan segera, segera setelah ada di posko, kami akan seluruhkan mulai hari esok kepada seluruh masyarakat yang terdampak, baik itu terdampak yang besar, sedang maupun yang ringan. Demikian laporan Timkom Innova TV Online. Terima kasih. Terima kasih.